hai 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 ngapain kelihatannya lagi ngapain kok dibagi judul seperti itu sih udah siap belum harapannya belum makan apa kita hari ini makan di luar aja orang belum siap udah deh apa berangkat kerja dulu ya Iya yang giat kerjanya cari uang yang benar kalau ada lemburan kalau bisa ya diambil aja nggak boleh capek lah aku tuh capek hidup miskin terus Emangnya kamu mau hidup miskin terus aku sih ogah udah sana berangkat kerja enggak usah tanahku kotor punya suami gajinya nggak seberapa mau usaha sendiri tapi masa iya sih ada cewek usaha gimana ya istriku selalu ngeluh emang iya sih ekonomiku sekarang lagi turun jam berapa nih tuh telah kerja aku tuh siapa nelpon Pak Bos Halo assalamualaikum Iya Pak ini saya lagi otw kantor tuh saya dipecat Pak kenapa Pak Oh pengurangan pegawai ya Pak tapi saya butuh kerjaan Pak masa nggak bisa dipertimbangin lagi Pak nggak bisa dipertimbangin lagi Pak ya udah deh Pak nggak gitu makasih ya Pak gimana nih ekonomi udah menipis malah pecat dari pekerjaan apa aku harus jujur ya ke istriku nih aku balik rumah aja deh lagian mau kemana juga istriku bisa nerima nggak ya mana kerjaan susah sekarang pasti dia akan marah ntar semoga semoga dia nggak marah deh aku harus ngomong secepatnya masa aku harus berbohong sama istriku lama kemana ya kok jam segini belum ada di sini dan dia lagi luas gimana ya baik si dia kalau aku jam ngomong segini udah di rumah pasti ntar ditanyai macam-macam lagi ya deh daripada mikirnya kerjaan terlihat cat mending bawa tidur aja deh siapa tahu ntar pikiran adem loh mak udah pulang kerja tadi ada sesuatu di jalan makanya bapak pulang sesuatu apa tapi janji ya nggak usah marah apa dulu maksudnya dipecat kamu pasti buat salah kan makanya dipecat kalau enggak ngapain dipecat pasti banyak masalahnya kan kan bapak sudah bilang itu pengorangan pegawai karena ini adanya kan berlima kalau kamu alesan aja pas kamu kerja aja kita hidupnya melarat apalagi kamu nggak kerja bisa bisa tambah melarat ya maaf mah ya udah sabar aja mungkin ini ujian buat kita ujian apa emangnya lagi sekolah gak mau ujian dari okno ya siapa tahu kita melewatinya ini bersama dengan sukses kita berapa jadi pekerjaan deh Allah hidup bersama hidup bersama aku aja udah sabar ini hidup miskin kalau kayak gini terus ya aku nggak mau lah ya begitu mah ya kita harus lewatin bersama dari tadi bersama terus aku nggak mau kalau terus-terusan miskin kamu kapan sih suksesnya ya kayaknya kayak gini mulu dah ya bapak janji besok akan cari kerja lagi ya udah bapak busini mikir di kerjaan abang tidur dulu ya pokoknya langsung cari kerja malah tidur udah besok aja mah kapan ya aku punya suami yang kayak orang-orang yang kaya yang punya segalanya nggak kayak ini hidupnya miskin capek aku hidup miskin terus capek bertahan, capek hati, capek pikiran mana ya kok nggak ada kerjaan semua website udah aku pantang ya tapi nggak ada yang buka lawangan kerja kan kau aja aja ya males mikir kerja terus kamu kok masih disini aja? pokoknya cari kerja bilangnya mah cari kerja kenapa masih di imaja? sana tuh cari kerja? ini lagi cari kerja barusan mah alah kamu cari kerja apa males-malesan? iya ini cari mah barusan website udah aku pantangin semua tapi nggak ada yang buka lawangan kerja masih ya kamunya males-malesan ya nggak bakal ada lah ya sabar aja mas siapa tau ntar ada pekerjaan dari dulu sabar-sabar mulu aku udah sabar terus bapak harus gimana kok mama maram-maram lulu sih ya setidaknya bantuin kek cari pekerjaan sabar-sabar aku ini udah sabar sabar juga ada batisnya kali udah lah kalau kayak gini terus sana kamu pergi tunggu bentar kok gitu mah udah sana kamu pergi udah kok gitu mah apa maksudnya? udah punya suami kayak kamu maksud mama gimana? udah sekarang sana pergi sama ngusir papa ini udah nggak usah banyak omong pergi sana dari rumah aku aku nggak mau punya suami miskin kayak kamu besok aku urus kurat perceraiannya sana kamu pergi? yaudah kalau mau mama seperti itu nggak apa-apa deh kita pahami dulu ya aku harus kemana ini? aku udah nggak punya keluarga lagi mana udah diusir sama istriku sebenernya aku malu sih sama istriku udah beberapa bulan aku nggak kerja aku harus bangun dari keterburukan ini aku harus bisa sukses akan kubuktikan kepada istriku kalau aku ini bisa sukses walaupun tanpa dia bagus banget nih rumahnya kapan ya aku punya rumah kayak gini? ini bener-bener mewah banget rumahnya pasti ini rumahnya harganya mahal banget kapan ya aku punya suami yang punya rumah kayak gini? impian banget omongnya gajinya juga pasti udah gede ini kok aku malah ngehayal ngehayal gini sih? kayaknya itu yang punya rumahnya deh arah? mas dimas? kamu ngapain sih? ya enggak, aku cuma liat-liat aja kok ya kamu sendiri ngapain ada di sini? ya aku mau pulang lah pulang? iya pulang kemana? ini rumahku gak mungkin lah ini rumah kamu oh ya ini siapa? kenalin 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 nama aku Kansa ini anakku oh kamu sekarang udah punya istri lagi? iya semenjak aku jelasin sama kamu aku menemukan wanita yang lima aku apa adanya kamu gimana? kamu udah nikah laki belum? belum gitu ya ya semoga ada cowok yang bisa nerima kamu apa adanya oh iya kalau kamu mencari cowok kamu gak usah banyak nuntut dia semuanya butuh proses pasti indah pada waktunya kok papa ini siapa? kok cantuk banget ini temen lama papa yaudah kita masuk yuk oh iya tolong mikirin dikit ya aku mau masuk kamu gak mau mampir lah? enggak deh yaudah kalau gitu semoga kamu dapet cowok yang bisa nerima kamu ya minta mantan suamiku udah sukses aku nyesel banget deh udah cerai sama dia sekarang dia udah punya anak juga pasti istrinya juga mau nemenin dia dari nol gak kayak aku yaudah 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 yaudah